Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys ya Allah masih bersama dengan Lucie Bramon official kali ini aku membawa nenek-nenek dan kakek-kakek rempong gitu loh biasa, cantik, luas pariwisata, kemudian panoroga, itu ada bukasi, bukabit, semua ada ada di sini Kak yang membawa itu tem horek yang belakang, Kak kali ini kita mau otme kemana Kak? kemana ya Rini? itu yang di tengah itu Mas Ridi, Raka-Raki Jawa Timur, Mas GK Kakang Sendok, itu yang poca itu Pak Abitnya hahaha kita mau otme ke objek wisata? ke Sunggah, ke Ngerayun mm-mm, ke Kabupaten Polorogo ya kita zonanya hari ini zona selatan zona selatan oke, aku di zona timur ya? aku di zona timur, maksudnya zona selatan iya, iya, oke naik gunung, naik gunung pengen tau kayak apa nanti objek wisata di Kabupaten Polorogo? air terjunya, wah luar biasa gitu ya? stay tune ya? stay tune ya, oke, thank you Mas Ridi, Mas Kiki, Mas Pateng, dadah Mbak Manda! kita pisah ya hahaha halo, Mas Bagus, ini Kakang Sendok tahun 2040 hahaha coba wajahnya gimana wajahnya? ini lo dagangannya, dagangannya orang payu guys ini dagangannya orang payu guys eh, nanti ini? orang payu, oke, 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 oke halo, ini Sing Anuji hahaha hahaha yuk kita cu kita udah nyampe di Gapurau masuk objek wisata sedang pulus Desa Pager Kecamatan Bungkalah Kabupaten Polorogo oh, ini lembak lagu iwa kok oh, iya gas pulus tuh kok iya iwa ya? oh, seperti itu loh guys bayu� mulu? eh aku masih ragu eh ko guessing iiiiihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih someoneaux kemudiannya pasra jisat ngetel kekauan bikin bagi ini Paris mbak pasra jisat ngetel ini apa nih mbak selincip-lincip kanan bikin saya sayapnya ya uya jumbo-jumbo ya enak pira ya bulusnya gitu banyak enggak enggak oh tidak Pakannya ya kayak pakannya Pak? Nek Rien, piti. Tapi sandiki sepon pun pun pun. Iya, iya, iya. terlalu banyak ini setarun ini terlalu banyak ini 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 ikan oh ikan gak pus konon ceritanya keberadaan sendang bulus memang erat kaitannya dengan desa pager sedangkan sendang bulus merupakan sarana untuk memelihara hewan kesayangan dari raden beku pringo kusumo yang merupakan cikal bakal dari desa pager bulus merupakan salah satu dari hewan kesayangan bah peku pringo kusumo terang masyarakat setempat sementara hewan kesayangan bah peku selain bulus adalah ikan gabus dan ikan kuto sedang bulus merupakan hasil semeti dari raden pringo kusumo dan muncullah mata air yang sangat jernih di desa itu sementara menurut penuturan masyarakat setempat raden pringo kusumo merupakan saudara dari raden beku pringo loyo keduanya adalah putra dari demang gading yang merupakan pengikut dari pangeran diponegoro pada perkembangannya sendang bulus menjadi sebuah aset wisata desa yang berada di desa pager ini mbak lusi bertemu dengan salah satu pedagang di obyek wisata akan coba aku komunikasi guys mbak iya dari delas pariwisata mbak tripon mbak sepi mbak sepi mbak mana-mana sepi di kota juga sepi kalau agak ramai hari minggu ya bu ya iya seperti ini enak untuk bersantai dengan keluarga itu pemandangannya yang segunungan guys nah itu gunung gak seberapa tinggi itu gunung ya gak seberapa tinggi tuh sewek sewek tak cari tak cari tak cari tempat yang enak guys tuh sana itu bisa naik gak seberapa tinggi guys aku sudah pernah naik di atas gunung itu ini dulu waktu ke pola gas naik ke atas itu itu tuh disitu tutup gunungnya tuh ya 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 nih nih tuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton